Seorang pedagang sayur mayur di Jayapura berkeliling dengan sepeda motorsport kebanggaannya. Seperti disampaikan Welfe Woyoy, salah satu pengguna internet yang melihat fenomena ini di akun media sosialnya, ini merupakan satu-satunya yang ada di Jayapura. Menurut Welfe, kejadian motor Honda STBR250 dijadikan wadah untuk jualan sayur mayur ini sangat unik. Karena dia langsung mengabadikan fenomena tersebut, yang menjelaskan pedagang sayur dengan kendaraan mewah ini serang melintas di depan rumahnya. Uniknya lagi, motorsportnya ini tidak dimodifikasi oleh sepedagang, semuanya masih asli keluaran pabrik. Wah, bagaimana ibu-ibu dan kaum perempuan kalau melihat yang jual sayur pakai motorsport gini ya, tertarik membelinya atau mendadak jadi ingin masak sendiri di rumah? Terima selanjutnya datang dari Tanto Dwi Anggoro. Pria berusia 29 tahun asal Magelang ini menjadi buah bibir. Sejak Desember 2014, lantran dia berdagang sayur dengan sepeda motorsport berharga 54 juta rupiah. Ia menjajakan dagangannya di kawasan Foto Bangsang, Wates, Pulau Sari, Magelang. Menurut penuturan Arief Subkan di laman Facebooknya, orang yang pertama kali menjumpai aksi tersebut, Dwi mendapatkan motorsport itu dari hasil menabung selama 6 bulan berdagang sayur dan nasi goreng di malam hari. Berkat berjualan dengan motor mewahnya ini, kini dagangan sayur Dwi diklaim tambah laris. Mungkin karena keunikan yang ditawarkannya. Tampilan si pedagang pun cukup rapi, pakaiannya casual, mengenakan jeans, dan juga sepatu cats. Berbeda dari kesan pedagang sayur umumnya. Tampilannya semakin nyentrik dengan rambut di cat berah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!